selamat menikmati informasi terbaru ketika saya mengupload video nah sahabat tani kali ini saya ingin mencoba menjelaskan secara singkat mengenai insektisida yang cukup ampuh dan sudah teruji ya untuk mengatasi hama wareng pada tanaman padi ya jadi bagi para petani petani padi khususnya tentunya dalam setiap musim biasanya memang akan menemui fase-fase atau masa terjadinya ledakan hama wareng yang cukup intent nah maka sahabat tani bisa menggunakan produk ini ketika memang benar-benar terjadi serangan hama wareng yang cukup besar ya sahabat tani yaitu ini merupakan insektisida dengan merek dagang plenum 50 WG ya sahabat tani nah ini kalau di daerah saya harga jualnya yaitu 210 ya nah mengenai harga jual ini tentunya dalam setiap masing-masing daerah atau wilayah itu tentunya berbeda ya sahabat tani nah cuman kalau di daerah saya itu harganya 210 nah plenum 50 WG ini dari perusahaan Sigenta nah ini merupakan grup 9B insektisida ya ini merupakan insektisida sistemik ya yang bersifat penghambat aktivitas makanan makan serangga ya insektisida sistemik yang bersifat menghambat aktivitas makan serangga nah maksudnya disini cara kerja dari insektisida ini yaitu sistemik artinya mampu membunuh semua hama wareng yang ada pada tanaman padi yang memang tanaman padinya disemprot menggunakan insektisida plenum ini ya sahabat tani jadi insektisida plenum ini mampu melindungi seluruh bagian tanaman padi dari serangan hama wareng nah berbentuk butiran yang dapat disuspensikan dalam air berwarna abu-abu kecoklatan untuk mengendalikan hama pada tanaman cabai dan padisawah nah sahabat tani ini WG ini ya formulasinya granul ya sahabat tani nah ini untuk plenum ini memiliki bahan aktif yaitu bimetrozin ya bimetrozin 50% ya nah ini kalau kita lihat mengenai petunjuk penggunaan ya jadi nanti sahabat tani ketika memang terjadi serangan hama wareng yang sangat intens maka sahabat tani wajib menggunakan insektisida ini sesuai dosis anjuran dari perusahaan ya sahabat tani kenapa? karena kalau sahabat tani nanti tidak menggunakan dosis sesuai anjuran dari perusahaan yang terjadi hanya sia-sia sahabat tani sudah melakukan penyemprotan akan tetapi hasilnya tidak maksimal dan ketika sahabat tani akan melakukan penyemprotan ulang maka hama tersebut sudah resisten atau sudah kebal terhadap bahan aktif insektisida tertentu nah seperti itu sahabat tani nah ini mengenai petunjuk penggunaan ya cabai ini bisa dikira untuk mengatasi kutu kebul ya sahabat tani sama sasarannya untuk dosis produk yaitu 300 gram per hektare nah ini kemasan yang 100 gram sahabat tani jadi kalau kita tanam cabai dengan luasan 1 hektare maka sahabat tani menggunakan 3 bungkus kemasan yang besar ini ya sahabat tani nah selanjutnya untuk pagi sawah ini ada keping tanah ya warang nantinya warang coklat, warang hijau dan yang lainnya ya itu kita menggunakan dosis yaitu 150 sampai 300 gram per hektare nah ini kita ambil aja dosis standar yaitu 200 gram per hektare nah jadi sahabat tani pada umumnya di daerah saya itu ketika menggunakan plenum itu 2 bungkus untuk 1 hektare nah seperti itu sahabat tani itu kita menggunakan dosis standar ya nah ada pun mengenai cara aplikasi ya dari insecticida ini yaitu penyempetan volume tinggi yaitu 400 sampai 800 liter per hektare artinya itu airnya ya sahabat tani jadi 400 minimal sampai 800 liter per hektare atau sesuai kalibrasi artinya disesuaikan dengan kondisi ya di wilayahnya masing-masing yang intinya jangan terlalu mirip ya kalau terlalu mirip nanti hasilnya tidak maksimal sahabat tani nah penyempetan volume tinggi 400 sampai 800 liter per hektare atau sesuai kalibrasi dan seterusnya sama ya apabila apabila dilakukan apabila populasi aplikasi dilakukan apabila populasi atau intensitas serangan hama telah mencapai ambang kendali atau sesuai rekomendasi setempat nah ini kalau kita lihat mengenai pengelolaan ya sahabat tani pengelolaan resistensi pesticida nah ini penting sekali sahabat tani agar hama tidak kebal terhadap pesticida ya nah ini ada pengelolaan resistensi pesticida untuk menghindari perkembangan resistensi dengan cepat hindari aplikasi pada generasi hama sasaran yang berurutan dengan menggunakan produk yang sama atau produk dengan cara kerja yang sama gunakan alternasi dengan produk lain yang efektif dan cara kerja berbeda pada blok atau generasi hama berikutnya khusus untuk utuh kebul aplikasi dilakukan sesuai dengan blok golongan 4A sebagai neonicotinoid ya jangan melebihi 50% siklus tanaman nah maksudnya sahabat tani ketika sahabat tani musim ini menggunakan insecticide plenum maka musim depan usahakan menggunakan insecticide yang lain nah seperti itu artinya sahabat tani harus membuat seling-seling ya jadi menyelingi ya misalnya bahan aktif ini ya bahan aktif pimatrozin ya musim ini sahabat tani menggunakan bahan aktif ini cara kerja sistemik ya maka musim selanjutnya sahabat tani harus menggunakan bahan aktif yang lain seperti itu artinya harus ada perselingan ya ini tujuannya agar menghindari resisten dari hama itu sendiri oke sahabat tani sampai sini jangan lupa subscribe channel youtube Henry Petani Sukses semoga bermanfaat informasinya Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb